Intro Pambagio Raharjo Wiljeng Rauh syukur, Rauh sebingah Ini kalau dengan warso puniko waket Ngawon tenaken khaulipun Simbah Kihaji Ahmad Teru'yat Soho Simbah Waliyullah Musyafa Soho Baru Masayih Wonten ingkuto kali wungu Atur sambutan sangking Yayasan Mahjirta Amutakin kali wungu Bade keaturakan dengan Panjeninganipun Bopo Kiaya Haji Dokterandus Asro Itohir MPDI Dometeng Panjeninganipun Sasono Miwaswasono Kau l'aturakan sumonggo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kabupaten Kendal Soho Kecamatan Kaliwungu Hadirin hadirat Majlis Hall Simbah Kihaji Ahmad Teru'yat Soho Simbah Waliyullah Musyafa Melawi Boten Lepat Menikau engkang Kita perlu menikau Karena kita merasa kehilangan Kalau toh boleh meminta kepada Allah Orang-orang sepenting itu Orang-orang sealim itu Orang-orang sebijak itu Terus mendampingi kita sekalian Kita tidak ingin kehilangan Keteladanan Contoh baik dari kehidupan beliau Dari sisi ibadahnya Dari sisi amalia sosialnya Dari sisi kedermawanannya Dan dari sisi perhatian sosialnya Kepada kehidupan masyarakat Ini kita betul-betul kehilangan Oleh karena itu Bapak-bapak, ibu, ibu Sudoyo hadirin Rahimahkumullah Saya mewakili pengurus Masjid besar Al-Mutakin Kaliwumu Pertama menyampaikan Sudah barang tentu Syukur Alhamdulillah Salawat Syaosalam Kagem kantin Rasul Ketiga Bapak, ibu sekalian Semua saja yang hadir Saya menyampaikan ucapan Terima kasih Yang setulus-tulusnya Dan yang setinggi-tingginya Kekurangan yang kami syukurkan Kepada bapak dan ibu sekalian Adalah kekurangan Dan kelemahan kami Kami sudah berupaya maksimal Kepada bapak dan ibu Untuk ikram Ikramuduyuh Tetapi sekali lagi Kemampuan kami Sebah terbatas Syukur Alhamdulillah Hari ini cerah sekali Secerah hati kita sekalian Karena mengingat Keteladanan dari Rasulullah Dari para olia Khususnya di Kalimu Waliwah Musafak Dan Waliwah G.H. Ahmad Rukyad Bapak, ibu sekalian Yang saya hormati Ini tahun depan Kita laksanakan Lebih meriah lagi Sanggup? 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 Insya Allah Kita akan lebih Memeriahkan lagi Supaya apa? Kita selalu ingat Tidak kehilangan Sanat keilmuan Sekarang ini Kita banyak Orang yang hanya Membaca koran Baca majalah Berfatwa Ilmunya dari mana? Bihoyri hisab Ya kan? Kita jangan sampai begitu Kita tidak ingin Kehilangan Sanat-sanat Keilmuan yang Sangat jelas Dan bertanggung jawab Oleh karena itulah Kami Sebagai pengurus Masjid agung Masjid besar Kaliungu ini Selalu ingin Melibatkan Hadirin semuanya Alumni Pondok Ape Pada Rawoh Masyarakat Pada Rawoh Pejabat Pada Rawoh Kita semuanya Hadir disini Yang kita cari Adalah Moga-moga Allah Memercikkan Keilmuan Para masaih Kaliungu Ke hati kita Ke akal kita Sehingga hati ini Tenang Akal kita Menjadi cemerlang Lalu kegiatan sosial Keagaman kita Dari waktu Ke waktu Semakin semarak Setuju Pondok Rawoh Ini yang harus kita Pelihara Oleh karena itu Saya berharap Tahun depan Bapak dan Ibu sekalian Tidak hanya Rawoh sendiri Tapi ajaklah Putra-putri Bapak Ibu sekalian Supaya tahu Dulu Di Kaliungu Ada tokoh Berkaliber Rasional Santrinya Lulus Sudah menjadi Tokoh-tokoh Di masyarakat ini Semua Kita tidak ingin Kehilangan Keilmuan Semacam itu Ini yang harus Kita pelihara Sikap ini Harus kita pelihara Kita takzim Kita khul Ini adalah Mentakzimi Beliau berdua Kita memuliakan Beliau berdua Dan para masyarakat Yang lain Kita tidak ingin Kehilangan Uswah Tidak ingin Kehilangan Keteladanan Tidak ingin Kehilangan Barokah dari Allah Karena kita Menyepilihkan Ulama Jadi Baktian kita Sekian hari ini Dalam rangka Mencari Di Allah Subhanahu wa ta'ala Karena Para awliya ini Penuh dengan Keteladanan Kalau tidak salah Dalam surat Yunus Nanti biar dikoreksi Pak Kibadhun Sesungguhnya Para wali-wali Allah Kekasih-kekasih Allah Itu Tidak pernah Merasa Takut Dan khawatir Sedih Menghadapi Problematika Kehidupan dunia Problematika Kehidupan dunia Itu Kecil Oleh karena itu Kita Jangan gampang Tergoda Tergoyang Tergoncang Oleh Yang akhir-akhir ini Rame namanya Huat Yang akhir-akhir ini Ramanya provokator Mengusik Keteguhan Iman kita Mengikuti Jejak Langkah Contoh Toladan Dari para Ulama Dan para Oliya Yang sudah Mendolik Kita Setuju Tolong Ini Dibelihara Bareng-bareng Supaya Masjid Ini Tetap Makmur Masyarakat Tetap Makmur Tadi Kita Bacakan Bersama Musabiat Beliau Wiri Dania Beliau Tolong Diteruskan Karena Dengan Musabiat Itu Beliau Semuanya Aman Nyaman Fit Dunia Wal Akhir Kita Baca Maulidur Rasul Betul Setuju Kampung-kampung Pendidikan Ada Maulidur Rasul Yang Tidak Ada Ngacung Mumpung Ada Pak Kapolres Kapolsek Biar Dicekal Kami Menghormati Rasul Tidak Mau Menghormati Siapa Pertanyaannya Ya Pandha Maulidur Rasul Itu Adalah Ekspresi Ungkapan Kita Mencintai Tokoh Peradaban Dunia 1440 Tahun Yang Lalu Kalau Kita Kehilangan Tokoh Kehilangan Keteladanan Semacam Itu Kita Mau Tiru Siapa Pertanyaan Betul Tidak Ini Yang Harus Kita Tumbuhkan Mereka Yang Tidak Mau Silahkan Resiko Penumpang Iya Kan Jadi Ketika Kita Tidak Menyayangi Tokoh Peradaban Tingkat Dunia Beliau Tidak Hanya Peradaban Dunia Peradaban Akhirat Besok Dia Memberikan Safaat Kepada 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 Kita Sekalian Siapa Yang Tidak Butuh Kacung Biar Dicatat Kibad Duhun Iya Kan Kita Besok Butuh Safaat Beliau Bagaimana Kita Dapat Safaat Cinta Saja Tidak Mau Salawatan Saja Tidak Mau Memperingati Hari Lahirnya Tidak Mau Tetapi Hari Lahirnya Cucunya Didol Kepite Untuk Ulang Tahun Betul Ini Yang Harus Kita Perhatikan Jangan Sampai Gampang Diprovokasi Tanpa Mencintai Seseorang Yang Hebat Kita Tidak Mungkin Jadi Orang Hebat Betul Enggak Mencintai Koceng Jadinya Koceng Sampai Para Pemain Sewak Bola Mengidolakan Messi Maka Dia Kepengen Dribbelnya Kayak Messi Kan Begitu Kita Mencintai Rasulullah Maka Ibadah Kita Mental Kita Amal Kita Ingin Seperti Rasulullah Dahol Aljanah Bi Khairi Setuju Enggak Langsung Kan Apa Hal Ini Sampai Wahrib Mau Sebentar Yang penting Nanti Selah Solat Duru Penjalanan Tidak Telat Yang Jadi Imam Tetap Mengimami Jangan Gara 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 Tetap Nanti Kita Atur Waktunya Saya Mengharapkan Kepada Bapak Ibu Sekalian Tradisi Adat Yang kita Baca Semua Tadi Ayo Semarakkan Di kampung Kampung Kita Sekalian Moga Selamat 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 Sekian Misalkan Asian Sekali Selaku Pengurus Masjid Sar Al-Mutakin Kalimu Mohon Maaf Apabila Ada Kekurangan Disana Sini Saya tadi datang memang sengaja telat Untuk apa? Tahu Seberapa suksuannya Ternyata betul Khol ini suksuan Itu bahasa Arabnya Wadat sekali Moga-moga barokah tercurah kepada kita sekalian Wallahul mu'afiq ila ku'ami tarik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih